Hi guys, aku Nanda Di video kali ini, aku bakal nunjukin ke kalian Sesuai judulnya nih ya April Veverage Jadi, di video ini aku bakal nunjukin ke kalian Produk-produk Yang lagi aku suka banget Di bulan April ini So, without further ado, just keep on watching ya Jadi, buat produk pertama Yang lagi aku suka Di bulan April ini adalah Bayu, coba tebak Kalian pasti tau, ini sih skincare-nya, bisa dibilang Ini, dia body shop Vitamin E, yang Moisture Protect Emulsion Yang ada SPF 30-nya Ini tuh apa ya Ini moisturizer yang biasanya aku pake Buat ke sekolah, kalian pasti udah pernah liat produk ini Di video aku Yang Make Up For School Cep dong videonya di atas Jadi, ini aku suka Karena, seperti konsistensinya Sama aja sih ya, kayak moisturizer Pada awalnya, dia tuh kaya putih Kayak krim putih gitu Gimana ya? Ya, krim putih gitu nih Krim putih gini Terus kaya, tapi dia tuh cepet nyarep Dan Karena dia ada SPF-nya juga Jadi, menurut aku produk ini bagus Buat kaya, ngelindungin blood kita Dari sinar Atau Dari matahari Dan, intinya dia tuh kaya cepet nyarep Dan gak lengket Itu sih yang aku suka dari produk ini Di Bedishop Vitamin E Monster Protection Aspective Perfumat Buat produk yang kedua Kalian pasti udah tau banget Pasti Kayaknya udah dimana-mana juga Nih produk ini kan lagi hype ya Gernih ya Miseler Cleansing Water Jadi Kenapa aku suka ini? Karena ini udah botol kedua Sama ada yang pake Karena ini bener-bener ngebersihin makeup aku tuh Bener-bener bersih Banget Kayak Lebih mudah Lebih cepet Dan gak butuh banyak produk Tapi dia bisa ngangkat Makeup Dengan bener-bener bersih Biasa sih Aku kalo bersihin makeup tuh Kayak pake ini dulu Kayak satu kakas gitu Terus aku seluruh muka Terus aku cuci muka Setelah cuci muka Aku baru pake ini lagi Kan dia ngelembabin muka juga So Garnier Miseler Water Jadi next Aku lagi suka Banget Kalian pasti tau dong ya Di setiap video Aku selalu taro Foundation sama concealer Ini Ini dari Dulu dari Fit Me Maybelline Fit Me Always Aku suka banget sama ini Kalo aku sih Maybelline Ini ada harganya Gue butuh Maybelline Fit Me ini Aku Kalo yang Foundationnya Aku pake yang Warm Nude Beige Yang 128 Shadenya Kalo yang Concealer Aku pake shade yang Medium Moyen Yang 25 Ini-ini Kenapa aku suka banget sama ini Karena konsistensinya Menurut aku bagus Dan yang Buat ini Aku pake yang Matte Powerless ini Buat kondisinya Karena Dia memang buat kulit kita Matte Tapi gak kayak Matte banget Jadi kayak masih Ya matte lah Cuman gak yang kering-kering banget gitu loh Masih bagus Dan Dia pengaplikasiannya Enak banget Dan enak di blend Sama kayak Concealernya juga Paling mudah di blend Kayak cepet banget gitu Ngeblendnya Dibandingin sama Sebelumnya aku pake concealer LA Girl Dan itu Agak lebih sulit Diblend Dibandingin Dan ini Best banget Tuh ini best Untuk April favorite aku Aku Kalian tau gak sih Aku itu sebenernya Kemana tuh sempet ke dokter kulit Karena kulit aku Di Kayak di daerah sini Deket rambut Itu jerawatan Parah-parah banget So Jadi dokter tuh kayak gak sih Kayak krim Tapi krimnya obat Bukan kayak krim kecarihan gitu Kan aku ke dokter kulit yang Sorry my voice Jadi Dokter tuh cuman bolehin Aku Eh pokoknya gak boleh pake makeup Apapun Makeup apapun Itu jenisnya Foundation kah Atau apa Aku cuman boleh pake Bedak marks Dan Bedak marks yang tabur Dan cuman boleh warna putih Gak tau kenapa Gak boleh warna-warna krim gitu Mungkin karena ada penambahan warna gitu Untuk muka Dan Ini tuh kayak sebulan full Cuma pake ini Pas jalan Cuma pake ini Paling alis Lipstick or Lip cream Pake ini Jadi ini Favorite Dan ini juga nahan minyak sih Menurut aku Kok di kulit aku ya Nahan minyak Maksudnya dibandingin Aku mana punya Rimmel Stay Matte Yang compact powdernya Itu malah gak nahan minyak Jadi Aku gak tau ya Di situ pada beda-beda Kodi aku ini The best The best Dan murah lagi What nextnya Untuk mascara Aku punya April favorite doang Ini adalah Maybelline Last Sensational Dan ini waterproof Ini udah mau abis Dan Pokoknya aku tuh Gak pernah Kayaknya gak pernah Konstant ya Kalo beli mascara Selalu kayak pengen Nyoba-nyoba yang lain Karena Maybelline Kemarin yang baru sih Memang Berbe aja Belum kecoba Jadi aku Sebulan kemarin Aku pake Last Sensational Dan sekarang aku lagi Coba pake Pushup drama Nanti kalo aku suka Aku bakal update Ke Next month Favorite Dan next Aku lagi suka banget Eyeshadow Eyeshadow-eyeshadownya Dari ini Aku punya Palette-nya Dari Lencamp Paris Sebenernya ini Palette-nya tuh Kayak lengkap banget Jadi ada kayak Ini nama palette-nya Lencamp Paris Absolute All Natural Jadi aku tuh Sebenernya lengkap banget Dalam ini Ini sebenernya Isinya ada Maskaranya gitu Terus ini kayak Highlighter Ini kayak Concealernya Ini eyeshadow Ini lip gloss Mungkin ya Ini lip gloss Aku udah pernah coba lip gloss Dan di bawah ini Ini sebenernya Kayak dua eyeliner gitu Ini brush-brushnya Dan Disini brush juga Dan ini adalah bedak Kayak compact powdernya gitu Dan aku Sebenernya gak suka Yang lain-lainnya Aku cuman Suka sama eyeshadownya Gak tau kenapa Sebenernya Eyeshadownya ini Menurut aku Gak terlalu Bagus-bagus banget Cuman Dia tuh Agak powdery Cuman dia Keluar banget warna Jadi kayak Gak perlu Nge-play berkali-kali Dan ini Aku suka aja Sama warna-warnanya Kayak natural Terus bisa dipakai Ke mana aja Gak harus kayak Kalo memperkone Atau kaca resmi Buat kayak Sehari-hari juga bagus Dan aku juga Lagi suka banget Sama Eyeshadow base super murah Dari Latulip Ini eyeshadow base nya Latulip sekecil ini Dia emang Gak kayak eyeshadow base lain ya Maksudnya Kayak yang bagus-bagus tuh Mizu Mizu salah satu Eyeshadow base yang bagus juga Cuman ini dia tuh Kayak cream gitu Emang agak solid Untuk di aplikasi ini Karena kita susah Buat ngambil Harus pake tangan gitu Tapi kalo di aku Ini bagus Karena Aku punya kelopak mata yang berminyak Dan ini nahan minyak Jadi Bukan ikan ini murah Ini produk lokal juga Dan ini bagus Di kelopak mata aku Jadi Mungkin ini gak bakal Work sama Di kelopak mata Kalian Karena Setiap orang-orang beda-beda ya Tapi ini Adalah April favorite aku Dan yang terakhir April favorite aku Sebenernya ini Bisa dibilang Bukan makeup product Bukan skincare Jadi aku lagi suka Sama ini Ini Body mist Body mist dari Original source Ini aku beli Ini kayak ada di gantian Ini nih yang Harum apa nih Vanilla and raspberry Ini nih Oh my god Ini enak banget Enak banget Maunya tuh kayak Bau buah-buah Manis-manis Sweet-sweet gitu Dan Ini Oh my god Aku suka banget ini Dan selama bulan April ini Kayak aku pake Setiap ardence Kalau ada di tas aku So this is One of my favorite Body mist Oke guys Thanks banget kalian udah Nonton video kali ini Jangan lupa Di like Di comment Di subscribe channel aku Dan jangan lupa juga Kalian bantuin aku dong Share video ini Ke temen-temen kalian Karena Kalau aku udah nyampe Seribu subscribers Aku bakal Ngelakuin giveaway makeup So Thank you guys for watching my video I'll see you guys on my next video Bye guys Bye Bye